Hai guys, jumpa lagi dengan kami Daila Jukla Kopi Kita sedikit cerita mengenai waktu haji saya Perjalanan haji saya di tahun 2014 bagaimana istri saya Kalau dipikir-pikir, ya agak berat juga naik haji itu Karena kita harus siap semua kos dan kondisinya juga Tapi Alhamdulillah waktu itu kami berdekat haji dari Australia Ketika itu siap saya S3 di Australia Jadi kita tinggal selama dua tahun di sana Bisa mengikuti ibadah haji dari sana Waktu itu kita kena 9.000 dolar Australia Dan di sana Alhamdulillah Dalam waktu tiga bulan kita bisa mendatar sebelum perangkat Saya bisa mendapatkan satu slot untuk hajinya Karena pada waktu itu sebelumnya istri saya sudah mendatar duluan Setelah enam bulan, baru kemudian dikarenakan istri saya memaksa saya untuk ikut juga Akhirnya saya Ngomong sama ustadz yang di sana Kalau mau ikut saya untuk naik haji Saya mau naik haji Dan dikarenakan Bisa kuatir dengan janji Allah Jadi mereka bilang ya janji Allah Ustadznya Jadi saya ikut Dan Alhamdulillah Saya bisa berangkat Setelah mendapat informasi Suatu minggu setelah Acara itu Acara itu Selama di tempat saya Dan setelah seminggu Selamat kabar Ada yang watal Karena hamil Makanya saya Akhirnya bisa mendaftar Lupa saya Pokoknya tiga bulan sebelum berangkat Saya bisa mendaftar haji Jadi semuanya urus dan lancar Alhamdulillah Ketika itu Sedikit cerita Mengenai Waktu kami berada di Musdalifah Itu bermalam 1 per 3 malam 2 per 3 malam Lupa saya Bermalam 2 per 3 malam Di Musdalifah Dan kala itu Saya Mengambil batu Untuk berprepar jumroh Di sana Dengan berapa 7 kali 3 ya Kalau saya Maaf kalau saya lupa Karena udah lama banget Dan mungkin saya Nggak belajar lagi Di sana Jadi saya Mencari batu Yang nggak besar Karena menurut ustad itu Bahwa Apa ya Kalau Itu Batu itu Mencerminkan Jiwa kita Jadi Saya tidak Membawa Atau Mem Memambil Batu yang Yang besar-besar Jadi yang Bukti yang kecil Karena jarak Kita membar Jumproh itu Sekitar 2 meter Atau 3 meter Jadi Tidak terlalu Jauh Jadi Akhirnya Saya mencari Yang kecil-kecil Dan akhirnya Ada yang Menyapa saya Orang Dari Afrika Gak salah Gak salah Saya gak tahu Dari mana Tapi Dia Nampak dari Kulit-kulit hitam Dan dia Menanyakan Bata saya Dalam bahasa Inggris Batu apa Yang harus kita cari Untuk melepar Jumproh Dan Kali itu Saya bilang Tidak usah Cari batu yang besar-besar Cari aja Batu yang kecil Karena Itu adalah Bagian hati kita Dan semakin batu Itu besar yang kita cari Maka semakin Besar juga mungkin Rasa Desetan Dalam rakyat kita Dan Dia akhirnya paham Dan dia mencari Sama ibunya Kalau gak salah-salah itu Dan akhirnya Saya berdiri Karena saya merasa cukup Sudah Mengambil batunya Dan ketika saya berdiri Saya berjumpa Dengan seorang Jenggotan Orang bule Dan ngaku dari Kota kecil Di Amerika Serikat Dan dia Menyapa saya Langsung menyalami saya Yo good man Saya gak tau Siapa dia Ya Kita ngobrol sebentar Dan saya pun tidak Tidak menyangka Akan disapa seperti itu Dibilang saya orang baik Tapi gak tau lah Itu hanya apa Itu kebetulan Atau bagaimana Saya tidak tau Karena pada sekolah itu Oh semua orang tidur Saya tidak tidur Hanya mengaji Dan tidur sebenarnya sebentar Terus baru lagi Karena coca panas Setelah itu Nah ya Karena saya Ya Dia Itulah Sambil jumro Batu Batu kerikil Yang saya sediain disana Oleh para penelitian Mungkin Dan itu Hanya Setelah itu Setelah dia bilang Good guy Terima kasih Where you from Saya tanya Dari mereka Dan juga dia bilang Kamu dari mana Indonesia Saya bilang Karena setelah itu Kami berpisah Dan saya tidak Tidak terlalu banyak Melanyakan hal itu Karena saya harus Kembali ke barisan Jadi ya Itulah cerita sedikit Mengenai Kenapa Di mustahil Dari pas Dibilang saya Orang baik Padahal Awal kita Saya mau Nihaji itu Adalah Sekini untuk Berbuat baik Sama orang Jadi Saya lah Ada berapa Saya untuk Nihaji Kala itu Berbuat baik Sama orang Dan juga Menjaga istri saya Alhamdulillah Ada yang bilang Saya baik Alhamdulillah Mudah-mudahan Tetap baik Selama ini Dan tetap Berbohon Pada orang lain Itu saja Saya Nanti Saya akan Cita lanjutnya lagi Mengenai Nihaji See you guys Next time